Terima kasih telah menonton Pada bagian kolom deskripsi Nah jadi teman-teman tinggal klik saja linknya Dan ikuti tutorialnya gitu ya Nah oke Setelah masuk ke bagian websitenya Di sini ada tombol pilih gambar ini ya Kita klik saja tombol pilih gambar ini Kemudian kita masuk ke bagian file ya Ini kita klik Nah di sini pilih foto dengan format jpeg Nah sebagai contoh Saya menggunakan foto yang ini ya Ini formatnya jpeg Oke ukuran filenya 2,6 MB Kita klik fotonya Nah maka akan langsung diarahkan Ke bagian halaman utama websitenya Di sini ya Nah ini adalah ukuran aslinya Yaitu 2,57 MB ya Kemudian di bawahnya ada ukuran baru setelah di kompres Nah di sini kan kompresnya 60% ya Hasilnya menjadi 340 KB Nah kemudian dikarenakan kita akan mencari Ukuran dengan ukuran kurang dari 200 KB Nah maka kita harus meningkatkan tingkat kompresinya Di sini ya Tingkat kompresinya kita bisa tambahkan Nah misalkan kita atur menjadi 80% Nah kemudian tekan tombol kompres Ini ya Tunggu hingga proses kompresnya selesai Nah ini dia Hasilnya masih berada di atas 200 KB Ini ya Nah berarti kita harus meningkatkan kembali tingkat kompresinya Misalkan kita ubah menjadi 90% misalnya Atau 92% misal Kemudian tekan tombol kompres Tunggu hingga prosesnya selesai Jadi kita bisa mengatur tingkat kompresinya Hingga mencapai ukuran yang kita inginkan Nah di sini kan ukuran barunya menjadi 114 KB ya Berarti sudah berada di bawah 200 KB Nah kemudian Setelah mendapatkan hasil ukuran baru yang diinginkan Teman-teman bisa menyimpannya dengan cara Menekan tombol unduh ini Jadi Untuk menyimpan hasilnya Tekan tombol unduh ini ya Kita klik Nah maka Filenya akan langsung terdownload Gitu ya Nah Oke kita coba buka ya filenya Nah ini dia Filenya sudah berhasil di kompres menjadi Kurang dari 200 KB Kemudian hasilnya juga tidak pecah ya Ini hasilnya Nah jadi Itu adalah cara untuk Mengubah ukuran foto Dengan format JPEG Menjadi kurang dari 200 KB Secara online di HP Android Oke Semoga tutorial ini bermanfaat Untuk teman-teman semuanya Jangan lupa untuk share tutorial ini Dan selamat untuk mencobanya Terima kasih telah menonton!